David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit usai menjalani perawatan selama 53 hari. David melewati masa kritis dan kini masuk fase pemulihan. Korban penganiayaan Mario Dandi CS, yakni David Ozora, sudah diperbolehkan pulang dan akan menjalani perawatan di rumah. Hal ini disampaikan langsung oleh tim medis Rumah Sakit Maya pada Kuningan saat menggelar konferensi pers hari Minggu. Kondisi David berangsur membaik. Hal tersebut tentu jauh berbeda saat awal David masuk rumah sakit yang sempat dinyatakan koma dan infeksi berat akibat penganiayaan berat. Kondisi tersebut belum membaik hingga Minggu ketiga, namun memasuki Minggu keempat perubahan sudah mulai terehat. Meski sudah diperbolehkan pulang, kondisi David belum pulih total. Tim rumah sakit terus memantau dan melakukan observasi secara berkalah.